Pemberontakan Taipeng jelit 17 tamat. Oleh karena itu, aku menyerahkan diri dan berani mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Akan tetapi Nona Ye U Bu E Tini tidak bersalah, maka harap dibebaskan sekarang juga Li Song Kim yang tadi terkejut bukan main, kemudian marah sekali melihat betapa tangki, permaisuri yang menjadi kekasihnya itu, mati tertembak oleh Hon Le, mendengar ucapan Hon Le tertawa mengejek membebaskan. Tidak begitu mudah, pengkhianat. Tangkap mereka dan belenggu teriaknya dan para anak buahnya lalu membelenggu kedua tangan Hon Le dan Ye U Bu E, diikat di belakang tubuh mereka. Li Song Kim maju menotok pundak mereka dua kali kanan-kiri, membuat Hon Le dan Ye U Bu E tidak mampu lagi mengerahkan tenaga menggerakkan kedua lengan mereka. Dengan kemarahan yang meluap, Sung Kim yang merasa sakit hati sekali kepada mereka, menyeret sendiri dua orang tawanan yang sudah tidak berdaya itu, memasuki sebuah tenda besar yang didirikan anak buahnya tak jauh dari situ. Dia menyeret kedua orang tawanan itu masuk ke dalam tenda, lalu melemparkan tubuh Ye U Bu E ke atas sebuah pembaringan darurat sedangkan tubuh Hon Le diakemparkan ke atas lantai. Dua orang muda itu tidak mampu melawan karena tubuh mereka lemas tertotok, tidak dapat mereka mengerahkan sinkang mereka. Mereka melihat betapa wajah Li Song Kim menjadi beringas merah sekali, sepasang matanya mendelik menakutkan keparat busuk engkau gan Hon Le. Engkau telah menembak mati pemaisuri, desamu sungguh tak terukur besarnya. Hem, engkau merasa kehilangan seorang kekasih gelap, bukan seorang atasan, kata Hon Le, sikapnya masih tenang. Plaka sebuah tendangan mengenai pipi Hon Le dan darah mengucur dari bibir yang pecah. Kalau saja Li Song Kim tidak begitu marah sehingga dia tidak ingin membunuh Hon Le secara mudah, tentu tendangannya itu akan dapat mematikan. Akan tetapi tidak. Dia menendang hanya untuk menyiksa, bukan untuk membunuh maka tendangannya hanya mengandung tenaga kaki biasa, cukup untuk membuat pipi Hon Le menjadi biru lembam dan bibirnya pecah. Tidak, dia tidak akan membunuhnya demikian mudah benar. Permaisuri Tengki adalah kekasihku. Dan engkau telah membunuhnya. Sekarang, aku ingin membuka matamu melihat betapa kekasihmu juga kusiksa lahir batinnya berkata demikian, dengan senyum kejam Li Song Kim mulai menanggalkan baju luarnya. Melihat ini, seketika wajah Hon Le menjadi pucat sekali karena dia dapat menduga apa yang akan dilakukan manusia iblis itu terhadap IE UBWE yang terlentang tak berdaya di atas pembaringan. Hahaha, engkau boleh lakukan apa yang kau suka. Dia sengaja tertawa mengecek kau kira akan dapat menyakitkan hatiku karena melihat ia kau siksa. Ia bukan kekasihku. Aku hanya ingin melihat ia tidak tersangkut dalam urusanku denganmu. Ia bukan apa-apa aku, percuma saja engkau akan menyiksanya di depan mataku cukup sengkim membentak kau kira aku bodoh dan dapat kau tipu dengan kata-katamu ini. Aku tahu kalian saling mencinta, mudah dilihat ketika kalian dikeroyok dan saling melindungi tadi. Bahkan engkau tadi menembak permaisuri sampai tewas untuk melindungi gadis ini. Engkau telah membunuh wanita yang ku cinta, sekarang aku akan memperkosa gadis yang kau cinta di depan matamu berkata demikian. Dengan hanya mengenakan pakaian dalam, dengan sikap beringas sengkim menghampiri pembaringan li sengkim. Nanti dulu teriak Han Lee, kini tak dapat lagi berpura-pura karena ternyata ucapannya tadi tidak dipercaya sengkim ingat. Engkau adalah pembantu utama dari Raja Ong Siu Choan, alangkah hina dan redahnya kalau engkau hendak melakukan perbuatan terkutuk itu. Lepaskan nona Ye U Bu E E dan engkau boleh menyiksa aku sampai mati. Lepaskan nona itu akan tetapi sengkim tertawa gembira. Hahaha, tidak ada siksaan yang lebih hebat bagimu daripada melihat wanita yang kau kasihi diperkosa orang di depan matamu tanpa engkau mampu berbuat sesuatu. Aku akan memperkosanya dan membunuhnya, dan engkau, bagianmu akan ditentukan oleh seribaginda sendiri. Kini tangan Song Kim meraih ke arah tubuh Ye U Bu E E Lee Song Kim, Han Lee berteriak dan berusaha melepaskan belenggu kedua tangannya dengan sia-sia berat baju luar. Ye U Bu E E terobek dalam cengkeraman tangan Song Kim dan gadis itu mengeluarkan jerit ketakutan. Ia menghadapi ancaman bahaya yang amat mengerikan hatinya. Padahal, ancaman maut tidak akan membuat gadis ini berkedip mata. Pada saat yang amat gawat dan berbahaya bagi Ye U Bu E E itu, tiba-tiba kain tenda terobek dari belakang dan berkelebat bayangan dua orang memasuki tenda. Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis. Pemuda itu dengan sigapnya lalu menyerang Song Kim dengan sebuah senjata aneh, yaitu senjata kipas yang gagangnya runcing terbuat dari baja. Serangannya cepat dan kuat sekali. Han Le tidak lupa kepada gadis itu, karena pernah dia bertemu dengannya, bahkan pernah pula dia bertanding melawan gadis cantik yang wajahnya berseri cerah itu. Akan tetapi kini dia tertarik melihat betapa pemuda bersenjata kipas itu menyerang Lee Song Kim yang sudah membalas serangan dengan pedangnya sambil bersuit mengeluarkan tanda bahaya, memanggil para pembantunya. Gadis manis yang mempunyai tahil alat merah di dagunya bagian bawah itu segera meloncat ke dekat pembaringan, lalu menggunakan jari tangannya membebaskan totokan yang membuat Ye U Bu E E tak mampu bergerak tadi. Begitu ia dapat menggerakkan lagi kaki tangannya, Ye U Bu E E lalu mengerahkan sinkangnya dan belenggu kedua tangannya dapat dibikin putus dengan tidak sukar lagi. Ye U Bu E E tidak sempat mengucapkan terima kasih karena gadis itu kini sudah menarik sebatang tongkat dari ikat pinggangnya dan kini ia membantu pemuda yang mainkan kipasnya. Lee Song Kim terkejut dan terhoyung ke belakang tentu saja dia mengenal ilmu kedua orang lawannya ini. Ilmu kipas itu jelas adalah ilmu kipas dari mendiang santok, sedangkan ilmu tongkat yang dimainkan gadis manis ini tentu ilmu dari T E Tok yang disebut Cui Beng Hek Pang, tongkat hitam pengejar nyawa. Karena maklum akan kelihayan lawan, apalagi melihat Ye U Bu E E telah terlepas, dia pun cepat meloncat keluar dari tenda itu, dikejar oleh pemuda dan gadis yang perkasa itu. Dugaan Lee Song Kim tidak keliru. Pemuda itu bukan lain adalah Tan Bun Hong. Seperti kita ketahui, Tan Bun Hong adalah putera dari pasangan Tan Cikong dan Xiao Lian Hong dan telah mewarisi ilmu-ilmu santok, termasuk ilmu memergunakan kipas sebagai senjata itu. Adapun gadis itu adalah Tio Eng Hoi, puteri dari Tio Ki dan Ciu Kui Eng. Ayahnya, Tio Ki adalah ketua Kang Simpang, seorang ahli pedang yang liai, sedangkan ibunya adalah murid tersayang dari T E Tok. Tentu saja Eng Hoi mewarisi ilmu tongkat Cui Beng Hekpang yang menjadi andalan ibunya. Muda-mudi, ini membantu perjuangan rakyat, dan para pendekar telah bergabung dan membantu gerakan yang dipimpin oleh Li Hang Chang dan Ceng Kok Han. Seperti diketahui, gerakan rakyat yang dipimpin oleh dua orang gagah ini sekarang mencurahkan segenap perhatian dan kekuatan mereka untuk menghadapi pemerintah Taipeng. Bun Hang dan Eng Hoi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di sepanjang perbatasan dan kebetulan saja mereka melihat dari tempat pengintaian mereka ketika Han Lai dan Ye U Bu Wee dikeroyok banyak orang Taipeng yang dipimpin sendiri oleh Li Song Kim. Bahkan mereka melihat sendiri betapa Han Lai membunuh permaisuri tengki dengan pistolnya dan hal ini saja sudah meyakinkan hati mereka bahwa Han Lai dan Ye U Bu Wee adalah orang-orang yang boleh digolongkan sebagai kawan karena telah bertempur melawan orang-orang Taipeng. Apalagi sudah berjasa membunuh permaisuri. Biarpun hati Eng Hoi diliputi keheranan besar tentu saja. Ia pernah bertemu dengan pemuda bermata biru itu, bahkan pernah bertanding dengannya karena ia dan kawan-kawannya menganggap pemuda itu mat-mat-la, Taipeng. Dan sekarang, ternyata pemuda itu malah membunuh permaisuri dari Raja Taipeng. Tentu saja ia dan Bun Hang tidak mempunyai banyak waktu untuk menyelidiki keandahan ini dan melihat betapa Ye U Bu Wee terancam bahaya perkosaan oleh Li Song Kim, jiwa pendekar mereka memberontak dan mereka pun segera turun tangan mencegah perbuatan terkutuk itu. Ketika Li Song Kim meloncat keluar dikejar oleh Bun Hang dan Eng Hoi, Ye U Bu Wee cepat membebaskan Hon Lai dan mereka berdua pun segera memburu keluar untuk membantu dua orang muda yang telah menyelamatkan mereka tadi. Akan tetapi, setelah tiba di luar, mereka melihat betapa keadaan di situ kacau balau dan pertempuran terjadi antara pasukan Taipeng lawan pasukan yang datang menyerbu. Melihat betapa pemuda dan gadis yang tadi menolong mereka kini dikeroyok oleh banyak orang, Han Lai dan Ye U Bu Wee segera terjun ke dalam pertempuran. Dengan mudah mereka merobohkan beberapa orang anggauta pasukan Taipeng dan merampas senjata mereka. Han Lai juga merampas sebatang pedang dan ketika hendak keluar dari dalam tenda, dia telah mengambil kembali pistolnya yang tadi dibawa oleh Song Kim dan diletakkan di atas bangku di sudut tenda. Kini pistol kecil kesayangannya itu telah diselitkan di pinggang dan dia mengamuk bersama Ye U Bu Wee, dikeroyok banyak orang. Kemana perginya Li Song Kim? Ketika dia meloncat keluar dari dalam tendanya, dia terkejut sekali mendengar ribut-ribut di luar seperti terjadi penyerbuan. Dia cepat meneriaki para pembantunya yang datang berlarian dan segera para pembantunya itu mengetung dan mengeroyok Bun Hang dan Eng Hoi, Sedangkan Li Song Kim sendiri cepat lari keluar setelah mendengar bahwa memang terjadi penyerbuan dari tentara rakyat, dipimpin oleh seorang kakek bermuka buruk yang lihai sekali. Ketika dia tiba di tempat di mana pasukan rakyat itu menyerbu, benar saja dia melihat seorang kakek bertubuh jangkung yang pakaiannya sederhana serba putih, mukanya penuh cacat dan buruk sekali, tubuhnya agak bongkok, sedang mengamuk. Kakek itu memimpin pasukan rakyat yang juga mengamuk dan menyerbu pasukan Taipeng, dan sepak terjang kakek itu sungguh menggiriskan sekali. Belum pernah Song Kim melihat sepak terjang oang seperti kakek buruk rupa itu dengan kedua tangan kosong, kakek itu menyambut datangnya hujan senjata dan setiap kali ada senjata bertemu dengan kedua tangannya, maka senjata itu akan terlepas dari tangan pemegangnya dan kakek itu menangkap-nangkapi orang seperti orang mencabut rumput saja, melempar-lemparkannya dengan ringan sekali. Diam-diam Li Song Kim terkejut dan juga gentar. Mudah sekali diketahui bahwa kakek itu merupakan seorang lawan yang amat tangguh dan sukar dikalahkan. Akan tetapi, tiba-tiba dia melihat seorang wanita di belakang kakek itu dan jantungnya berdebar keras. Sile, itulah Sile, ibu dari geng Hon Le yang kini mungkin telah bebas dan ikut mengamuk lagi bersama Ye U Bu Wee dan dua orang anak muda yang baru datang menyelamatkan mereka. Taulah Song Kim bahwa keadaannya amat berbahaya. Kakek ini harus dilenyapkan lebih dulu, kalau tidak, akan celakalah pasukannya menghadapi amukan seorang kakek yang kekuatannya tidak lumrah manusia itu. Dia pun segera memberi isyarat kepada pasukan senjata api yang sudah siap. Pasukan ini tadi tidak dapat mempergunakan senapan, karena hal. Ini akan membahayakan teman-teman sendiri tembak mampus kakek itu teriak Li Song Kim kepada pasukan senapan yang hanya belasan orang. Jumlahnya itu kini siap merasa menyesal mengapa dia tidak membawa pasukan senapan yang lebih besar. Tapi, siangkun, berbahaya sekali, bisa mengenai teman sendiri, kata komandan pasukan kecil itu tidak peduli. Yang penting, kakek itu harus memapus. Tembak dia bentak Li Song Kim yang merasa semakin gentar melihat betapa kakek itu sudah merobohkan lagi empat orang dengan beberapa gerakan saja. Kakek itu bukan lain adalah Bu Beng KWI. Dia terpaksa memenuhi permintaan si Li yang telah menjadi istrinya, untuk pergi mencari Han Li yang telah melarikan diri meninggalkan mereka karena marah dan menyesal melihat betapa ibunya telah menjadi istri dari musuh besar keluarga mereka. Bu Beng KWI mengajak istrinya mencari Han Li dan mereka berdua dapat menduga bahwa tentu Han Li telah pergi ke tempat di mana terdapat pertempuran karena mereka maklum bahwa pemuda itu bercita-cita untuk mengikuti jejak ayah kandungnya, menjadi seorang pejuang dan pendekar. Akan tetapi usaha mereka selalu menemui kegagalan dan sampai sekian lamanya mereka belum juga dapat menemukan jejak Han Li. Akhirnya, Bu Beng KWI mengajak istrinya mengunjungi dua orang muridnya yang kini telah menjadi pemimpin-pemimpin rakyat, yaitu Cheng Kok Han dan Li Hang Chang. Dua orang pemimpin pasukan pejuang ini girang menerima kunjungan guru mereka walaupun mereka merasa agak canggung ketika melihat betapa sila wanita kulit putih yang pernah membuat mereka berdua tergila-gila ketika mereka masih merupakan pemuda-pemuda romantis itu, kini telah menjadi istri guru mereka. Di tempat ini pun Bu Beng KWI tidak menemukan Han Li, akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia mendengar bahwa ada metu-meta pejuang yang mendengar bahwa kini Gan Han Li telah menjadi seorang Panglima di pasukan Taipeng. Mata-mata tu menderitakan pula betapa kini Panglima Gan Han Li membawa pasukan dan mengadakan pembersihan di sekitar perbatasan dan betapa banyak metu-meta pasukan pejuang dan pasukan pemerintah dibasmi oleh gerakan pembersihan yang dilakukan oleh Gan Han Li celaka teriak Bu Beng KWI hal ini harus dicegah. Dia telah menyelowing. Aku sendiri yang akan menyadarkannya aku akan ikut, aku akan dapat menyadarkannya, kata si Li. Sebetulnya Bu Beng KWI agak keberatan. Dia akan memimpin pasukan untuk mencari muridnya itu di perbatasan yang berbahaya di mana banyak terjadi pertempuran. Akan tetapi si Li tidak mau dibantah dan akhirnya dia pun membiarkan istrinya ikut bersamanya dan kedua orang muridnya itu menyerahkan sepasukan pejuang pilihan untuk menyertai guru mereka. Demikianlah Bu Beng KWI, Sile dan pasukan itu berangkat ke perbatasan dan dari metu-meta pejuang dia mendengar bahwa kini pasukan Gan Han Li sedang mengadakan pembersihan di mana mereka melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap rakyat yang tidak berdosa. Mendengar ini, Bu Beng KWI dan Sile cepat membawa pasukan ke tempat itu dan di tengah hutan itulah mereka melihat pasukan yang sedang mengeroyok Bun Hang dan Eng Hui. Bu Beng KWI yang mendengar dari anggota pasukan bahwa dua orang itu adalah dua di antara para pendekar yang bergabung dengan pasukan pejuang rakyat dan menjadi metu-metu bagi pasukan rakyat, tanpa ragu lagi segera memerintahkan pasukan untuk menyerbu pasukan Taipeng dan membantu dua orang pendekar itu. Sedangkan dia sendiri ikut mengamuk sambil melindungi Sile yang berada di belakangnya. Pada saat Bu Beng KWI mengamuk sambil melindungi istrinya, tiba-tiba terdengar letusan dasyat beruntun. Api menyambar dari asap moncong belasan buah senapan yang semuanya dibidikan ke arah tubuh Bu Beng KWI. Akan tetapi, ketangkasan ilmu silat telah mendarah daging dalam diri kakek ini, sehingga begitu telinganya mendengar letusan, otomatis tubuhnya melesat dengan cepatnya seperti burung walet saja dan semua peluru yang menyambar tubuhnya itu tidak ada yang mengenainya. Akan tetapi, para para jurid yang memegang senjata api itu terus memerondongkan senjata mereka ke arah bayangan putih yang berkelebatan. Bu Beng KWI terus berloncatan sambil mendekati penembaknya dan dia berhasil melemparkan dua buah golok yang dirampasnya. Dua buah golok itu terbang dan menembus dada dua orang di antara para penembak. Tembakan terus berbunyi gencar dan banyak pula para pengeroyok kakek itu yang terkena tembakan kawan-kawan sendiri. Ketika Bu Beng KWI hendak melanjutkan amukannya, tiba-tiba terdengar suara rintihan istrinya sila seketika tubuh Bu Beng KWI lemas ketika dia melihat betapa istrinya telah menggeletak dengan baju bagian dada penuh darah sila dia menubruk dan cepat memeriksa kedaan istrinya. Dua butir peluru memasuki dada istrinya dan keadaannya amat parah sila, kau, kau, dar letusan pistol kecil dari moncong pistol di tangan Li Song Kim tepat mengenai punggung Bu Beng KWI. Kakek itu tidak keroboh, hanya tersentak kaget, sedikit pun tidak menoleh, masih berlutut dan memangku tubuh istrinya. Sebelum Li Song Kim sempat menembakkan pistolnya lagi, sebuah tendangan mengenai tangannya dan pistol itu pun terlepas dan terlempar. Song Kim cepat membalikkan tubuhnya dan dia berhadapan dengan Hon Lee. Ketika Hon Lee dan Ye U Bu E berloncatan keluar dari tenda dan melihat pertempuran, Ye U Bu E langsung saja membantu pemuda dan gadis yang tadi menolongnya tanpa banyak cakap lagi, sedangkan Hon Lee segera membawa pedang rampasannya mencari Li Song Kim. Dia harus menemukan panglima yang jahat itu dan membunuhnya, sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukannya tadi terhadap Ye U Bu E, hampir memperkosa gadis itu di depan matanya. Ketika dia mendengar suara tembakan berkali-kali dengan gencar, dia cepat berlari ke tempat itu dan alangkah kaget hatinya ketika dia melihat ibunya dan gurunya berada di situ, betapa ibunya telah roboh mandi darah dan gurunya memangku ibunya. Dia melihat pula betapa Li Song Kim dengan amat curang menempak gurunya dari belakang, maka dengan kemarahan berkobar di dalam dadanya, dia melompat dan tepat dapat menendang tangan Li Song Kim yang sudah siap menembakkan pistolnya lagi. Pistol itu terlempar dan kalau dia menghendaki, dengan mudah saja Hon Lee dapat membunuh Song Kim dengan pistolnya. Akan tetapi dia tidak mau melakukan kecurangan seperti itu dan kini dia menghadapi Song Kim dengan mat mendelik penuh kemarahan. Mengingat betapa orang ini telah menembak gurunya dan betapa ibunya juga tertembak dan mungkin sudah tewas, kedua mat Hon Lee menjadi basah dan dia marah bukan main Jae Hanam busuk bentaknya dan dia segera menyerang dengan pedangnya. Song Kim yang kehilangan pistol, menyambut dengan pedangnya pula dan terjadilah perkelahian yang seru dan mati-matian antara kedua orang itu. Dalam kemarahannya, Han Lee mengeluarkan seluruh kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaga, mendesak dan menyerang dengan cepat dan kuat sekali. Namun, Lee Song Kim memang amat liai, jauh lebih berpengalaman dan orang yang suka mencuri dan mempelajari berbagai macam ilmu silat aliran lain ini terlalu tangguh untuk dapat dirobohkan, bahkan sukar bagi Han Lee untuk mendesaknya, dan segera dia sendiri pun mulai terdesak oleh permainan pedang Song Kim yang berubah-ubah secara aneh dan lihai bukan main. Bu Beng KW yang merangkul istrinya, melihat munculnya Han Lee yang kini seorang diri melawan Song Kim, merasa terharu sekali Sheila, bisiknya lihat, itu anak kita, Sheila belum tewas walaupun keadaannya sudah payah. Ia membuka mati memandang dan ketika ia melihat Han Lee, Sheila tersenyum, akan tetapi hanya sebentar karena ia segera merasa khawatir. Karena keadaannya sudah payah, ia tidak mampu lagi bersuara. Akan. Tetapi pada saat itu, Sheila dan Bu Beng KW melihat seorang gadis yang menerjang maju membantu Han Lee sambil berkata, Toh aku, mari kita bunuh manusia iblis ini melihat munculnya Ye Uwe, giranglah hati Han Lee. Bukan hanya girang karena memeperoleh bantuan menghadapi lawan yang amat tangguh ini, melainkan terutama sekali girang melihat gadis itu dalam keadaan selamat dan mau membantunya Ye Uwe, kita basmi orang jahat ini katanya dan Ye Uwe segera menerjang Song Kim dengan pedangnya. Song Kim menyambutnya dengan tangkisan yang dilanjutkan serangan balasan yang amat dasyat. Namun, Han Lee sudah menerjang dari samping sehingga terpaksa Song Kim menarik kembali serangannya terhadap Ye Uwe. Demikianlah, dua orang muda itu mengeroyok Lee Song Kim. Namun, orang Sheila ini memang lihai bukan main. Biarpun dikeroyok oleh dua orang muda yang berkepandaian tinggi, tetap saja dia tidak merasa gentar, tidak terdesak, bahkan dia mengubah ilmu pedangnya menjadi dasyat sekali dan mampu membendung serangan Ye Uwe dan Han Lee dengan baiknya, mampu pula membalas dengan tidak kalah hebatnya. Melihat betapa muridnya dan gadis cantik itu tidak mampu mendesak Song Kim, Bu Beng Kwe merasa penasaran. Dia dapat melihat betapa lihainya Lee Song Kim dan taulah dia bahwa murid pertama dari Mendiang Hai Tok Chu agaknya telah memperoleh kemajuan yang amat hebat. Agaknya, biarpun mengeroyok dua, muridnya dan nona itu tidak akan mampu memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Padahal mereka berada di daerah yang dikuasai musuh, amatlah berbahaya kalau muncul pasukan taipeng yang lebih besar jumlahnya, padahal dia sendiri sudah luka parah. Sebutir peluru memasuki punggungnya dan bersarang di dalam tubuhnya maka, dia pun dengan lembut merebahkan istrinya sambil berbisik, Aku harus membantu anak kita, Sile mengangguk dan Bu Beng Kwe sejenak mengamati jalannya perkelahian itu, kemudian tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking tinggi dan panjang, lalu tubuhnya sudah melayang ke arah Lee Song Kim. Orang ini terkejut bukan main. Dia tahu betapa lihainya kakek buruk rupa itu, maka begitu melihat kakek itu menubruk dari atas, dia menyambutnya dengan tusukan pedang sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Bu Beng Kwe menyambut pedang itu dengan tangan kanannya, menangkis dengan tangan diputar bagian siku, dan tangan kirinya tetap melanjutkan serangan dengan tamparan ke arah kepala Lee Song Kim. Lee Song Kim terkejut merasa betapa pedangnya bertemu dengan tangan yang kerasnya seperti baja dan dia tahu akan dasyatnya tamparan itu, maka cepat dia melempar tubuh ke belakang dengan maksud hendak bergulingan menyelamatkan diri. Akan tetapi, Han Lee yang melihat serangan burunya, segera siap siaga dan melihat Lee Song Kim melempar tubuh ke belakang, dia menyambutnya dengan tendangan duk biarpun Lee Song Kim yang tidak sempat mengelak lagi telah melindungi pahanya yang tertendang dengan tenaga sinkang, tetap saja tubuhnya terlempar dan terbanting keras, dia menjadi marah sekali dan begitu dia meloncat bangun, dia sudah menodongkan sebuah pistol kepada Han Lee. Dia menyeringai beringas pengkhianat, mampuslah dan dia pun menarik pelatuk pistolnya dar. Dar dua kali pistolnya meletus, akan tetapi Han Lee sudah melempar tubuh ke atas tanah dan bergulingan, dan sebelum Lee Song Kim sempat menempak lagi, pistol di tangan Han Lee yang dicabut cepat sekali telah memuntahkan peluru panas dengan suara ledakan keras. Lee Song Kim terhuyung dan saat itu Ye U Bwee menusukan pedangnya, pertama mengenai pergelangan tangan kanannya sehingga pistolnya terlepas, kemudian pedang itu menusuk lambung. Robohlah Lee Song Kim karena dadanya sudah ditembusi peluru, ditambah lagi dengan tusukan pedang di lambungnya. Orang yang selama ini malang melintang dan menjago akhirnya roboh berkelojotan dan tewas ibu. Han Lee lari menghampiri ibunya dan dia melihat gurunya sudah pula. Berlutut dekat tubuh ibunya. Gurunya juga terluka parah, tertembus punggungnya dan kini gurunya nampak menggigil ketika berlutut di dekat tubuh silah yang sudah terengah-engah. Tiba-tiba terdengar suara terompet dan tambur, dan pasukan pejuang mundur dengan gentar melat datangnya pasukan besar Taipeng yang dipimpin sendiri oleh Raja Ong Siul Coan. Kiranya raja ini yang sedang berburu binatang di hutan-hutan daerah itu, mendengar laporan komandan pasukan tentang pasukan yang dipimpin oleh Lee Song Kim terlibat pertempuran dengan pasukan rakyat pejuang, bahkan Seng Permaisuri juga sudah membawa pasukan membantu Lee Song Kim mendengar ini, Raja Ong Siul Coan cepat mengerahkan semua pasukan yang ada untuk mengejar ke tempat pertempuran. Dia marah sekali mendengar berita bahwa istrinya, Seng Permaisuri, telah tewas tertembak oleh Panglima Gan Hon Lee yang memerontak. Pasukan pengawal Raja Taipeng ini tentu saja merupakan pasukan pilihan, dan Raja ini memiliki wibawah yang besar sehingga begitu pasukannya menyerbu, pasukan rakyat pejuang menjadi gentar. Serbuan pasukan yang dipimpin Raja Ong Siul Coan ini melegakan hati para sisa pasukan Lee Song Kim. Mereka tadi sudah ketakutan melihat tewasnya para pembantu Lee Song Kim yang lihai, seperti Tia Ti Kim Wan, Seng Jin Sintou, Sien Kya Moli, dan Teng Chi di tangan orang-orang muda yang lihai bukan main. Empat orang pembantu ini tewas ketika tadi mereka berhadapan dengan Tan Gun Hong, Tio Eng Hoi, dan Ye U Bwee sebelum Ye U Bwee mencari dan membantu Hon Lee menghadapi Lee Song Kim dan Hon Lee, pengkhianat dan pemberontak jahat. Menyerahlah engkau bentak Ong Siul Coan sendiri sambil mengamangkan pedangnya dengan sikap marah. Raja ini duduk di atas seekor kuda yang tinggi besar, sikapnya gagah bukan main, di kanan kirinya terdapat beberapa orang yang menodokkan senapan ke arah Hon Lee dan yang lain-lain. Akan tetapi pada saat itu, Bu Beng KWI mengeluarkan teriakan nyaring dan tahu-tahu tubuhnya sudah melayang ke arah Raja itu. Para pengawal yang memegang senapan tidak sempat menembak, demikian cepat gerakan Bu Beng KWI dan dia telah mencengkeram ke arah kepala Raja itu. Ong Siul Coan bukan seorang yang lemah melihat ada orang menyerangnya seperti seekor burung Raja Wali dari angkasa, dia menambut dengan tusukan pedangnya trakak pedang itu ditangkis tangan kakek itu dan sebelum Ong Siul Coan melanjutkan serangannya, kakek itu telah menyambar tengkutnya. Raja itu terlempar dari atas kuda, tengkutnya masih dicengkeram dan mereka bergumung di atas tanah. Akan tetapi, tubuh Ong Siul Coan seketika lemas karena dia telah ditotok dan kini Bu Beng KWI memeluknya sambil berseru nyaring mundur semua, kalau ada yang menyerang dengan senjata api, akan kubunuh lebih dulu Raja kalian ini pasukan. Pengawal Raja itu menjadi pucat dan tentu saja mereka tidak berani menyerang, melihat betapa jari-jari tangan yang besar itu sudah siap untuk berkata dengan ada penuh ancaman di dekat telinga Ong Siul Coan. Ong Siul Coan, suruh mundur semua pasukanmu, atau demi Tuhan, akan kuhancurkan kepalamu Raja ini terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa dia telah berada dalam kekuasaan kakek buruk rupa yang amat lihai itu. Dia juga merasa heran bukan main karena dia mengenal semua gerakan kakek itu dan ketika kakek itu menotoknya, lalu mencengkeram dan mengancam dengan cengkeraman pada pelipisnya, maklumlah dia bahwa kakek ini memiliki ilmu yang sama sumbernya dengan ilmu silatnya sendiri. Maklum betapa kakek ini tidak menggertak kosong saja dan bahwa nyawanya berada dalam taruhan, dia pun lalu berseru nyaring, menyuruh pasukannya menghentikan serangan dan mundur. Legalah hati Bu Beng KWI melihat mudurnya pasukan Taipeng dan dia pun mengendurkan pelukannya, bahkan kini dia melepaskan pegangannya dan berdiri menghadapi Raja yang masih lemas tertotok itu. Raja Ong Siul Coan mengamati kakek itu. Teringatlah dia akan pelaporan bawahannya tentang matemata orang kulit putih yang menukarkan 200 pucuk senjata untuk menebus sila dan putranya. Mat Mbatu itu juga seorang kakek yang amat buruk. Siapakah hengkau tanyanya, penasaran karena dia seorang Raja dan seorang ahli silat tingkat tinggi, dapat dibuat tidak berdaya hanya oleh seorang kakek buruk rupa yang tidak terkenal. Bu Beng KWI meraba mukanya sambil berkata, Sute, lupakah hengkau kepada ku begitu topeng kulit tipis itu dibuka, Ong Siul Coan terbelalak dan mukanya berubah pucat toa suheng kuan jip. Dia terbelalak seperti melihat setan saja suheng bukankah engkau, engkau, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Dahulu, belasan tahun yang lalu, sebelum dia menjadi Raja, dia melihat dengan metu sendiri betapa suhengnya ini mengorbankan dirinya untuk menolong para pemimpin pejuang rakyat, Betapa kakak seperguruannya ini tewas, bahkan lenyap teruruk lorong bawah tanah yang runtuh akibat alat peledak yang diledakan oleh kean jip untuk menutup lorong itu sehingga para pimpinan pejuang rakyat dapat meloloskan diri. Dia melihatnya sendiri. Walaupun tidak dapat melihat mayat kakek seperguruannya yang teruruk keruntuhan tanah dan batu, namun dia sempat menemukan sepatunya dan menangisi sepatu suhengnya itu dan kini, suhengnya, muncul. Tentu saja dia tidak mau percaya ini benar suhengnya memang, sute. Koanjit telah mati, namanya saja yang mati. Agaknya Tuhan masih membiarkan tubuhnya hidup dan dia hidup kembali sebagai bubengkawai, yaitu aku ini. Dan engkau, engkau telah menjadi raja, akan tetapi engkau membiarkan pasukanmu menyeleweng. Engkau menjadi raja yang menyeleweng, lalim dan gila suheng. Sudahlah sekarang berjanjilah bahwa engkau tidak akan mengerahkan pasukanmu menyerang kami dan membiarkan kami semua pergi dari sini dengan aman. Engkau boleh membawa jenazah istrimu, juga para panglimamu berjanjilah, biar didengarkan oleh semua orang. Aku masih percaya akan janji seorang bekas suteku, biar dia sekarang telah menjadi raja sekalipun. Berjanjilah, atau demi Tuhan, aku terpaksa akan membunuhmu aja Hong Siu Koan sebentar pucat sebentar merah. Dia merasa terkejut, heran, terharu, akan tetapi juga marah. Permaisurinya, yang merupakan pembantu utamanya, tewas, demikian pula Li Song Kim yang merupakan pembantu berharga pula. Dan kini dia harus berjanji untuk membebaskan mereka semua. Akan tetapi, nyawanya lebih berharga daripada nyawa semua orang itu. Baiklah, aku berjanji takkan mengganggu kalian dan membiarkan kalian pergi. Akan tetapi, kelak kalau kalian sampai terjatuh ke dalam tanganku lagi, aku tidak akan memberi ampun, terutama sekali Geng Hon Lei. Setelah berkata demikian, dia lalu memberi isyarat kepada para pembantunya untuk menarik mundur semua pasukan dan menghentikan pertempuran. Aku percaya padamu, sutek. Nah, ku harap saja mudah-mudahan engkau akan dapat mengubah jalan hidupmu dan menjadi seorang pimpinan patriot yang benar-benar membela rakyat dan mengusir penjajah. Ko Anjit atau Bu Beng KWI lalu membebaskan totokan pada tubuh Ong Siu Coan yang segera pergi menunggangi kudanya dengan muka ditundukan. Orang-orangnya lalu mengusung jenazah Teng Ki, Li Song Kim, dan yang lain-lain sehingga pasukan itu sibuk mengangkuti jenazah teman-teman mereka. Setelah Ong Siu Coan pergi menunggangi kudanya, Bu Beng KWI terhuyung dan tentu dia sudah roboh kalau saja tidak cepat dirangkul oleh Hon Lei. Suhu Coan Jit memandang wajah Hon Lei dan dia tersenyum aku, aku terluka tembakan. Hon Lei, dia pun merangkul dan kedua matanya menjadi basah. Hon Lei juga mengeditkan matanya untuk mengusir air matu yang membuat pandangannya kabur Suhau, hanya demikian dia dapat bicara karena keharuan mencekik leher pemuda ini. Sampai sedemikian rupa Suhau ini membelanya, membelah ibunya, dan kini mengorbankan dirinya lagi, untuk kedua kalinya, demi keselamatan orang lain. Betapa mulia hati Suhau ini, agaknya untuk menebus semua penyelewengannya yang pernah dilakukan di waktu mudanya. Tidak mengherankan kalau ibunya jatuh cinta kepada orang ini. Teringat akan ibunya, dia menoleh dan mengeluh, Ibu Hon Lei, bawa aku kepada ibumu, kini napas kakek itu terengah-engah. Semua pengerahan tenaga yang dilakukannya tadi menambah parah lukanya, sehingga kini untuk bernapas pun amat sukar rasanya. Hon Lei membawanya ke dekat ibunya yang juga sudah empas-empis napasnya. Bu Bengkawai rebah miring setengah duduk memandang istrinya dan Silla lalu memandang Hon Lei dengan kedua mata penuh air mata Henry, Engkau, engkau maafkan ibumu dan burumu. Henry, katanya dalam bahasa Inggris ibu Hon Lei atau Henry menubruk dan menciumi wajah ibunya, membasahinya dengan air matanya sendiri. Aku, akulah yang mohon ampun padamu, ibu, ibu dan anak itu saling rangkul sambil menangis. Pada saat itu, Yehubwe juga ikut berlutut di dekat Hon Lei melihat gadis ini. Hon Lei lalu berbisik kepada ibunya dalam bahasa Inggris ibu. Nona ini Yehubwe, seorang putri bangsawan peranakan mancu, akan tetapi ia berjuwa pendekar dan aku, aku amat cinta padanya, ibu. Silla membelalakan matanya, menatap wajah Yehubwe yang cantik dan ia pun tersenyum di balik air matanya. Tangannya bergerak dan ia memegang tangan Yehubwe, Nona, katanya, suaranya lirih sekali namun cukup untuk dapat ditangkap dan dimengerti oleh gadis yang diajaknya bicara, Anakku Hon Lei, mencintaimu, maukah engkau, menjadi jodohnya Yehubwe mengangkat muka memandang wajah yang pucat dan amat cantik itu. Mata yang sudah sayu itu masih nampak piru bening dan rambut yang sudah mulai bercampur putih itu seperti benang-benang sutera emas dan perat. Pandang mata wanita itu demikian penuh permohonan, penuh harapan sehingga biarpun ia merasa malu dan tidak pantas dalam keadaan seperti itu membicarakan urusan jodoh, merasa tidak tega untuk menolak. Ia melirik ke arah Hon Lei yang masih merangkul ibunya dan air matanya bercucuran, dan ia pun menarik napas panjang lalu memandang lagi kepada wanita itu dan mengangguk ah, terima kasih, Nona, terima kasih anakku, mantuku, ibu itu kini menoleh kepada Hon Lei, napasnya memburu, Hon Lei, berbahagalah, kalian, dan tubuhnya terkulai, akan tetapi pada saat itu bu Beng KWI mencengkeram pundaknya dan mengguncangnya Sile. Tunggu aneh sekali wanita yang sudah diambang kematian itu membuka lagi matanya, memandang kepada keanjit dan berbisik, Marilah, marilah, suamiku, dan kembali ia terkulai dan napasnya terhenti Sile, Tunggu aku keanjit berteriak dan dia muntah darah, lalu terkulai dan tewas seketika ibu UU. Suhu UU Hon Lei merangkul mereka dan pemuda ini pun tak sadarkan diri. Dia merasa menyesal bukan main mengingat betapa kematian dua orang yang disayang dan dihormatinya ini disebabkan oleh dia. Kalau saja dia tidak minggat meninggalkan mereka. Kalau saja dia tidak menjadi panglimatai. Peng! Belum tentu ibu dan gurunya tewas. Ketika Hon Lei sadar kembali, Ye UBWE yang menghiburnya. Hanya gadis ini yang berhasil mengajaknya melepaskan kedua jenazah itu dari tempat berbahaya itu. Tan Bun Hang dan Tio Eng Hoi juga merasa terharu dan mereka pun berkenalan dengan Hon Lei dan Ye UBWE, menjadi sahabat karib. Ong Siu Choan memegang janjinya. Para pendekar itu bersama sisa pasukan rakyat tidak diganggu sampai mereka mengangkut semua mayat dari teman-teman mereka keluar dari daerah itu. Setelah selesai mengubur jenazah ibunya dan gurunya, Han Lei lalu bersama Ye UBWE ikut Bun Hang dan Eng Hoi, menghadap kedua orang Su Hengnya, yaitu Cheng Kok Han dan Li Hang Chang. Dua orang pemimpin pejuang itu merasa berduka mendengar berita dari Sute mereka bahwa Su Hu mereka telah tewas dalam pertempuran ibuku juga tewas tertembak, dan Su Hu meninggal dunia dalam keadaan gagah perkasa. Beliau mengorbankan nyawanya demi keselamatan kami berempat yang sudah terancam bahaya maut, kata Han Lei kepada dua orang Su Hengnya, Sute, syukurlah kalau engkau telah sadar akan penyelewengan Tai Penggan melihat betapa gagah perkasanya mendiang Su Hau, kami yakin bahwa engkau pun tentu akan mengikuti jejaknya. Maukah engkau, seperti para pendekar lainnya, bergabung dengan kami untuk menghadapi Tai Penggan dan menghancurkan nyatanya Cheng Kok Han kepada pemuda itu tentu saja, Cheng Su Heng. Memang sejak dahulu aku bercita-cita untuk menjadi pejuang, seperti mendiang ayahku, seperti mendiang guruku. Setelah mengalami sendiri, baru aku yakin bahwa Tai Peng telah menyeleweng menjadi penjahat-penjahat yang bukan membela rakyat, melainkan menindas rakyat jelata dengan kedok terjuangan. Akan tetapi aku masih mempunyai suatu urusan pribadi yang akanku selesaikan lebih dulu, Su Heng. Setelah itu pasti aku akan datang untuk membantu gerakan Su Heng dan para pendekar pembela rakyat, Setelah memenuhi upacara berkabung karena kematian Su Heng dan ibunya, Han Lai pergi bersama Ye Uwe, mengunjungi rumah orang tua Ye Uwe seperti yang diminta gadis itu kepadanya. Ye Uwe yang dan Cheng Hi yang tentu saja menjadi girang bukan main ketika mereka melihat pulangnya Ye Uwe, akan tetapi mereka merasa terheran melihat putri mereka itu pulang bersama seorang pemuda tampan. Ketika melihat pemuda itu, Cheng Hi yang dan suaminya sudah dapat menduga bahwa tentu inilah pemuda yang pernah diceritakan oleh putri mereka sebagai putra mendianggan sengbu itu. Diam-diam mereka mereka merasa tidak senang bagaimana putri mereka, seorang gadis, berani mengajak pulang seorang pemuda. Akan tetapi mereka menahan sabar dan membalas penghormatan Han Lai yang bersama Ye Uwe menghadap mereka dengan sikap hormat ayah dan ibu, inilah saudara Gan Han Lai yang bersama aku baru saja mengalami peristiwa hebat dan baru saja lolos dari maut karena mengalami hal yang amat hebat, ayah dan ibu. Bahkan dalam peristiwa ini, Gan To Ako berhasil menewaskan Seng Permaisuri Raja Taipeng, dan kami semua kemudian berhasil membunuh Li Song Kim. Akan tetapi Gan To Ako juga kehilangan ibu kandungnya dan gurunya yang tewas dalam pertempuan itu, mendengar ucapan ini, Cheng Hi yang dan Ye Uwe yang terkejut bukan main mereka tidak menduga akan terjadi hal yang sedemikian hebatnya, ayah, telah terjadi peristiwa yang demikian hebatnya. Tanya Cheng Hi yang sambil memandang Hon Lai kami telah mendapatkan kembali barang-barang yang dirampok pasukan Taipeng, dan menurut penuturan seorang penduduk, yang mengembalikan adalah seorang perwira muda Taipeng berpakaian putih. Engkau kah orangnya yang melakukan itu, orang muda Hon Lai merasa malu untuk menjawab dan untung terasa olehnya bahwa Ye Uwe segera menjawab pertanyaan ibunya itu benar sekali, Ibu, Gan To Ako inilah yang mengembalikan barang-barang rampokan itu. Gan To Ako menjadi panglima pasukan Taipeng karena tertipu. Dia ingin berjuang dan dia mengira bahwa Taipeng merupakan pasukan pejuang yang gagah. Baru setelah dia melihat sepak terjang anak buah Li Song Kim, dia menyadari dan dia lalu membalik dan menentang Li Song Kim sehingga dikeroyok. Aku membantunya dan kami lalu ditangkap, gadis itu dengan panjang lebar lalu menceritakan segala yang telah terjadi, betapa mereka ditawan, ia hampir diperkosa akan tetapi tertolong oleh munculnya dua orang pendekar muda, yaitu Tan Bun Hang dan Tio Eng Hui. Betapa kemudian di pihak Taipeng muncul Seng Permaisuri dengan pasukannya sehingga mereka terkepung dan terancam bahaya. Akan tetapi Han Lei telah berhasil menewaskan Seng Permaisuri dan membebaskannya dari ancaman maut. Kemudian ia menceritakan tentang munculnya guru dan ibu Han Lei yang membawa pasukan pejuang sehingga terjadi pertempuran yang menewaskan Li Song Kim, akan tetapi ibu dan guru Han Lei terluka parah kemudian munculnya Raja Taipeng sendiri, ibu. Dia membawa pasukan besar dan kami semua tentu celaka, terbunuh atau setidaknya tertawan kalau saja tidak terjadi hal yang amat luar biasa. Apakah yang telah terjadi tanya Ceng Hiang dan Ye U Piyang dengan hati tertarik dan tegang? Pengalaman putri mereka memang amat menegangkan dan berbahaya dan kini mereka memandang kepada Han Lei dengan sinar matuk kagum dan sukalo ciampu yang menjadi guru ganto aku itu, yang telah terkena tembakan dan terluka parah, tiba-tiba saja dapat menerjang dan menawan Raja Taipeng, mengancamnya dan mengundurkan semua pasukan Taipeng. Dan ternyata lo ciampu itu dapat menguasai Raja Taipeng yang kelihatan terkejut dan sudah mengenalnya baik-baik, bahkan memenuhi permintaannya sehingga kami semua dibebaskan. Ah, Gan Hon Lei, siapakah gurumu itu dan apa hubungannya dengan Raja Ong Siu Chaoan Hon Lei menjawab, suhu bernama Kuan Jip dan beliau adalah suheng dari Raja Taipeng. Ah, Ceng Hiang terkejut bukan main aku mendengar bahwa tokoh yang bernama Kuan Jip telah meninggal dunia, ketika dia menyelamatkan para pendekar pemimpin pejuang, suami istri itu mengangguk-angguk jadi engkau bahkan telah membunuh permaisuri Raja Taipeng. Ia bernama Teng Ki dan dahulu pernah menjadi sahabat baikku, bahkan kami seperti saudara saja, ibu. Ia jahat sekali, juga amat lihai. Aku dikeroyuknya bersama dua orang wanita lainnya yang juga lihai. Aku sudah terluka dan tentu tewas di tangan permaisuri itu kalau saja gantul aku tidak cepat merobohkannya dengan tembakan pistolnya. Ceng Hiang mengangguk-angguk aku sudah mendengar betapa ia kini menjadi permaisuri Raja Taipeng dan membantu suaminya yang telah menyelawing. Engkau berhutang budi kepada pemuda ini, bukan hanya sekali, ibu, hem, dan apa maksudmu mengajak dia datang menghadap kami wajah kedua orang muda itu menjadi merah ibu? Kami berdua telah bertemu muka dengan kedua Beng Cu Ceng Kok Han dan Li Hang Chang yang menjadi suheng dari Ganto Ako, kembali Ceng Hiang tercengang. Tak disangkanya bahwa pemuda yang jelas menarik hati puterinya ini adalah sute dari dua orang pemimpin rakyat yang amat terkenal itu, terkenal pula di kalangan pemerintahan karena dua orang pendekar itu melakukan gerakan menentang Taipeng dan tidak segan-segan bekerjasama dengan pemerintah. Dua orang itu bagi pemerintah bukan merupakan pemberontak, melainkan pendekar-pendekar yang bahkan dianggap menguntungkan pemerintah. Rasa suka dan kagumnya terhadap Han Li. Bertambah lalu, apa maksud dia ikut menghadap kami desaknya pula ibu? Kami berdua sudah bersepakat untuk membantu perjuangan rakyat menentang pemberontak Taipeng yang jahat itu. Sebelum itu, aku ingin pulang dan memberitahukan kepada ibu dan ayah, dan, dan, Ganto Ako ikut karena, karena gadis itu merasa sukar untuk melanjutkan ceritanya melihat ini, Han Li merasa kasihan dan dia pun menyambung dengan suara yang halus dan hati-hati harap Paman dan Bibi memaafkan saya, sesungguhnya, saya ikut menghadap ke sini sehubungan dengan pesan terakhir dari ibu saya sebelum beliau meninggal dunia, pesan terakhir ibumu. Lalu apa pesan itu? Cheng Hiang bertanya. Kini Han Li yang tidak dapat melanjutkan keterangannya karena dia merasa sungkan sekali. Dan Yeu Bwee yang kini menolongnya ibu, sebelum ibu kandung Ganto Ako meninggal dunia, beliau menjodohkan kami dan, dan saya sudah menyetujuinya. Saya tidak tega untuk menolak permintaannya terakhir itu, gadis itu menundukkan muka yang menjadi merah. Cheng Hiang mengerutkan alisnya, diam-diam ia merasa geli menyaksikan tingkah pola kedua orang muda itu Bwee Ji, anak Bwee Ji, jadi engkau mau menjadi jodoh Gan Hon Le ini hanya karena ingin memenuhi permintaan terakhir dari ibunya? Tidak ada alasan lain sungguh aneh dan tidak baik sekali kalau perjodohan dilakukan hanya karena tidak tega menolak permintaan seorang yang mau meninggal dunia. Apakah engkau ingin mengorbankan seluruh kehidupanmu hanya untuk itu? Kata pula Yeu Tiang Ibu, Ayah, tentu saja bukan hanya untuk itu, akan tetapi kami, kami berdua, telah saling setuju, Paman dan Bibi, saya telah berani lancang jatuh cinta kepada adik Yeu Bwee, harap Jui, kalian, sudi memaafkan saya, Gan Le menyambung, tidak ingin melihat Yeu Bwee sendirian saja menghadapi keadaan yang membuat mereka merasa kikuk dan rikuh itu. Suami istri itu saling pandang dan mereka pun tersenyum melihat ini, Yeu Bwee lalu merangkul ibunya ibu dan ayah, Setuju, bukan tentu saja kami setuju kalau kalian berdua sudah saling mencinta, kata Yeu Tiang akan tetapi kami berdua tidak akan menikah sebelum Taipeng dapat dihancurkan kata Yeu Bwee dan Hon Le mengangguk tegas menyetujui baiklah, akan tetapi, Han Le. Kami setuju dengan satu syarat, yaitu kalian boleh membantu gerakan pasukan rakyat untuk menghancurkan Taipeng. Setelah itu, kalau timbul perang antara para pejuang dengan pemerintah, kalian tidak boleh mencampuri. Tentu engkau dapat memaklumi perasaan kami, kata Cheng Hiang. Han Le mengangguk. Dia mengerti. Bagaimanapun juga, ibu gadis yang dicintanya ini adalah keturunan Manchu sehingga tentu amat tidak enak kalau kelak dia sebagai mantunya ikut memusuhi bangsa Manchu. Setelah tinggal di dusun itu selama tiga hari, Han Le dan Yeu Bwee berangkat, kembali ke perbatasan untuk membantu perjuangan pasukan rakyat yang dipimpin oleh Cheng Kok Han dan Li Hang Chang, bergabung dengan para pendekar, di bawah pimpian Cheng Kok Han. Pasukan rakyat yang dipimpin Cheng Kok Han dan Li Hang Chang, dibantu oleh para pendekar, makin lama menjadi semakin kuat karena para petani banyak yang membantu dan masuk menjadi sukarelawan. Makin hebat pasukan ini menyerang kedudukan Taipeng dari segala penjuru. Sebaliknya, setelah kematian permaisurinya, Tang Ki, dan panglimanya, Li Song Kim dan anak buahnya, kedudukan Taipeng menjadi lemah. Ong Siu Coan semakin aneh-aneh tindakannya, semakin gila dan tidak mampu lagi mempertahankan kekuatannya yang jauhlu. Apalagi para perwiranya melakukan penyelewangan-penyelewangan, hanya mengejar kesenangan sendiri saja dan tidak setia lagi kepada Taipeng. Oleh karena itu, hantaman-hantaman yang dilakukan oleh pasukan rakyat itu membuat pasukan Taipeng mundur terus dan kedudukan mereka menjadi semakin lemah sedikit demi sedikit. Daerah yang dikuasai pasukan Taipeng dapat direbut oleh pasukan pejuang rakyat, dan pasukan itu terpaksa mengundurkan diri ke Nanking, kota raja mereka. Akhirnya, Nanking diketung oleh pasukan pejuang rakyat yang semakin kuat itu karena kepercayaan rakyat menjadi semakin besar terhadap pasukan ini. Harga diri rakyat diangkat, kebanggan mereka bangkit karena yang kini menyerang Taipeng bukan pasukan kerajaan Manchu, melainkan pasukan rakyat jelata. Melihat ini, orang-orang barat tidak tinggal diam pula. Mereka memang waspada dan cerdik, dan dapat mempergunakan setiap kesempatan demi keuntungan mereka. Mereka melihat betapa lemahnya Taipeng, oleh karena itu, untuk menyenangkan hati pemerintah Manchu dan juga rakyat, mereka lalu membantu gerakan pasukan rakyat itu. Seorang jenderal mereka, jenderal Gordon, terjun menjadi penasihat dan pelatih pasukan sejata api yang disumbangkan oleh orang kulit putih kepada pasukan rakyat pejuang. Akhirnya, pasukan Taipeng dapat dihancurkan dan pada tahun 1864, kota Raja Nanking dikepung. Sebelum kota raja ini jatuh, lebih dahulu terjadi peristiwa yang semakin melemahkan perlawanan Taipeng, yaitu matinya Raja Ong Siul Choan. Raja gila ini akhirnya mati membunuh diri karena putus harapan setelah dia meninggal dunia karena membunuh diri, pertahanan kota Raja menjadi kacau dan lemah, semangat para pasukannya hampir padam dan dengan mudah kota Raja Nanking diduduki pasukan rakyat pejuang. Habislah sudah riwayat Taipeng yang cukup mengemparkan itu. Menurut catatan sejarah, pasukan rakyat yang dipimpin oleh dua orang pemimpin rakyat ini, bukan hanya berhasil menghancurkan Taipeng, melainkan memadamkan pemberontakan-pemberontakan lainnya, diantaranya pemberontakan Nianfei yang dipadamkan pada tahun 1867, bahkan pemberontakan bangsa Turki yang dipimpin Yaakub Bek juga dapat dihancurkan dalam tahun 1877. Akan tetapi, setelah semua pemberontakan dapat dihancurkan, terjadi perbedaan pendapat antara Cheng Kok Han dan Li Hang Chang. Cheng Kok Han tidak mau melanjutkan perjuangan dan tidak mau mengganggu pemerintah Cheng, Man Chu, lagi. Cheng Kok Han membubarkan pasukannya. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Li Hang Chang. Pendekar ini mempertahankan pasukannya, bahkan kelak pasukannya akan memegang peranan penting dalam sejarah Cina, bahkan memiliki saham besar sekali dalam pendirian negara republik dan jatuhnya kerajaan Man Chu Kelak. Setelah Taipeng jatuh, para pendekar banyak yang mengundurkan diri, termasuk Han Lei dan Ye U Bu Wee. Juga Tan Bun Hang dan Tio Eng Hoi, dua pasangan ini mengundurkan diri lalu menikah dan selanjutnya hidup dengan tenteran tanpa mencampuri lagi urusan perang. Bagaimana dengan Ibu Suri Chu Si? Janda ini sungguh luar biasa sekali. Biarpun dahulu ia hanya seorang selir, akan tetapi kini ia menjadi seorang yang paling berkuasa di dalam kerajaan Man Chu dan dengan hati membaca dan otak yang amat cerdik, ia mampu mempertahankan kedudukannya itu sampai matinya. Setelah Taipeng jatuh, ia masih tetap memegang kendali kerajaan Man Chu selama 40 tahun lagi karena ia meninggal dalam tahun 1908. Bagaimana tercelah sekalipun jalan hidupnya, namun tak seorang pin dapat menyangkal bahwa Chu Si merupakan seorang wanita luar biasa sekali, menguasai negara yang sedemikian besarnya dengan rakyat sedemikian banyaknya, selama hampir setengah abad, atau kurang lebih 47 tahun ia menjadi orang nomor satu di negaranya. Demikianlah, cerita ini berakhir sampai di sini dengan catatan pengarang bahwa betapapun mulianya sebuah perjuangan dimulai, kalau kelanjutannya meninggalkan jalan kebenaran dan keadilan, seperti yang dilakukan Taipeng, akhirnya akan mengalami kehancuran pula. Berbahagialah bangsa yang dipimpin oleh patriot-patriot yang dengan murni memegang teguh jalan kebenaran dan keadilan seperti yang dicita-citakan pada awal perjuangan semoga ada manfaatnya, di samping sebagai bacaan hiburan di kalah senggang. TAMAT Lereng Lawu, akhir Mei 1981 Arlimpaten, 16 Juni jam 9 lewat 13 menit teminuzone.netweblink